Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa bisnis Bakso Goreng alias Basreng seorang guru di Bandung Barat sukses raup omset ratusan juta rupiah. Kini ia memiliki lebih dari 100 karyawan yang sebagian merupakan orang tua murid di sekolah tempatnya mengajar. Siapa tak kenal Basreng alias Bakso Goreng? Camilan gurih dan lezat yang kini menjadi kegemaran semua kalangan. Kepopuleran Basreng rupanya menginspirasi seorang guru perempuan di Cikalongwetan Bandung Barat ini untuk berintis usaha sejak 9 tahun lalu. Neng Wulan atau Akrab di Sapa Wulan Lingling ini awalnya hanya memiliki 10 orang karyawan. Namun seiring waktu permintaan pasar semakin meningkat. Ia pun mulai merekrut orang tua murid tempatnya mengajar untuk ikut terlibat dalam usaha Basrengnya. Kini bisnis Basrengnya berhasil merekrut hingga 115 karyawan. Jika dulu sehari hanya sanggup memproduksi 1 kg Basreng, kini sudah mampu memproduksi hingga 1 ton Basreng per hari. Awal mulanya kan saya di samping sebagai owner dari Queen Management, saya itu adalah seorang pendidik di SMP dan banyak sekali murid yang saya terima dan temui anak-anak itu kurang maaf gitu ya. Jadi kenapa tidak untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya ya sudah dari situlah kita berkembang banyak dari desa tetangga, desa saya sendiri gitu. Banyak orang tua murid yang membungkus di perusahaan Queen Management. Alhamdulillah di 70 juta ada. Per bulan ya? Oh kalau per bulan 300 ada. 300 juta? Iya. Sementara orang tua murid yang direkrut mengaku dengan adanya usaha Basreng ikut terbantu dari sisi perekonomian karena menambah penghasilan keluarga. Alhamdulillah sesudah ada pekerjaan ini membantu buat ekonomi keluarga sedikit-sedikit, buat sekolah, buat jajan anak gitu, membantu sekali. Bulan berharap usahanya dapat berkembang sehingga bisa terus menambah lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dari Bandung Barat, Yowono Wahyu, I News melaporkan.